Intro Beginilah bentuk protes puluhan nelayan tradisional di desa Silobaru, keempatan asahan Sumatera Utara, yang melakukan aksi kibarkan bendera putih akibat pelangkaan bahan bakar minyak jenis solar. Para nelayan tradisional ini sudah dua hari berhenti mencari ikan dikarenakan bahan bakar sulit didapatkan di asahan Sumatera Utara. Salah satu nelayan, Awaluddin Samosir mengaku, jauhnya SPBU pengisian bahan bakar dari desa mereka membuat para nelayan terpaksa membeli minyak eceran yang harganya lebih tinggi. Sedikitnya ada 500 kapal nelayan tidak boleh beroperasi sejak dua hari terakhir, hingga membuat perekonomian warga melemah. Nelayan berharap pemerintah secepatnya mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak ini, agar para nelayan dapat beroperasi kembali mencari ikan ke laut seperti biasa. Ketepan kami, Bang, kan sudah merasa jemuh, Bang. Dan tiadaan minyak ini, kan banyak nelayan yang begitu pre-melaut, kami ke sana, dikarenakan BBM kita lagi langka. Nah, kami berharap, Bang, BBM ini sesuai harapan nelayan ini, Bang, dan kami bisa melaut dengan yang seperti biasa, bisa pulang hari dan setiap harinya dikarenakan ada BBM, Bang. Tapi saat ini kami sangat kesulitan BBM, bahkan karena terpikir dua hari baru ada. Walaupun ada, BBM itu terlalu mahal harganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.